PEMBICARA 1 Rp 1.800 hingga Rp 3.000 per kilogram Sebelum adanya kenaikan tandan buah segar sawit Harganya berkisar Rp 1.600 hingga Rp 1.950 per kilogram Diduga kenaikan harga tandan buah segar sawit ini Sebagai dampak dari naiknya harga minyak kelapa sawit mentah dunia atau CPO Kenaikan ini berdampak kepada semangat para petani Untuk terus menanam sawit di perkebunan milik mereka Rp 1.800, tahun 2000 tidak ada yang segini harganya Ini sudah yang paling tinggi Harga sawit Rp 2.700 sudah paling tinggi Itu ram itu Pak Istilahnya timbangan-timbangan kecil Cuma kalau harga di pabrik kita kurang tahu Cuma harapannya kepada pemerintah itu saja Pak Ya semoga sawit ini jangan turun lagi kan gitu Jangan-jangan istilahnya kalau pemintaan masyarakat itu menetap harga di situ kan Dari perkebunan sawit masyarakat ini Tandan buah segar sawit dijual ke pabrik pengolahan minyak sawit Untuk dijadikan minyak sawit mentah atau CPO Ya kalau dulu mungkin harga itu setinggi-tingginya kita di level 19 ya 19 lebih belum Kadang pun ada sampai 2000 tapi itu bertahan Mungkin gak terlalu lama Karena kalau sekarang memang naik cukup besar ya Signifikan kita di angka 2.800 lebih Pembelian TBS sekarang di pabrik pesan Para petani berharap agar harga tandan buah segar sawit stabil Dan tidak mengalami penurunan kembali seperti beberapa waktu lalu Sebab dengan adanya kenaikan tandan buah segar sawit Akan membangkitkan kembali sektor perekonomian sawit Dan mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Khususnya di masa pandemi sekarang ini Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya Terima kasih telah menonton